Dari mana asal-muasalnya Wong Palembang? Ini selalu menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Yang mengdayat maksud Wong Palembang di sini adalah yang begelar, yaitu yang Raden, Kemas, Jagus, dan juga Mas Agus. Dan umumnya selalu dikaitkan narasinya itu dengan dari mana asal-muasal datangnya Rajo-Rajo Palembang dan Sultan Palembang. Kemudian banyak juga dinarasikan bahwa Wong Palembang ini bukan asli Melayu, walaupun menggunakan budaya Melayu. Mungkin karena inilah juga kemelayuan kitab Lembang ini mulai memudah. Konten kali ini Mang Dayat akan bahas dari mana asal-muasal Wong Palembang dengan metode nasabnya dari mana. Karena itu sebelum kita lanjut, Mang Dayat mohon izin untuk insendul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu mengangkat dakwa, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang, dan Sumatera Selatan pada umumnya dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT. Wong Palembang ada di Pangku Sari Adi Junjung. Mang Dayat sering dengar banyak yang ngomong kalau Sumatera Selatan adalah negeri Melayu, bahkan Melayu Tuwong. Tapi, bom Palembang bukan. Palembang bukan Melayu, walaupun pakai budaya Melayu. Narasi-narasi main ini banyak kita temuin. Yang kalau diperhatikan, rujukannya itu dari kitab-kitab kuno, Pecak Babat Jawi, Negara Kartagama, dan sebagainya. Mulai dari cerita Raden Fatah, yang merupakan anak dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Barawijaya, dan juga cerita-cerita mengenai kedatangan bangsawan Demak, yang kemudian menjadi Rajo-Rajo di Pelembang. Tanpa mengesamping ke rujukan-rujukan sejarah yang ada, kita mencoba metode lain, yaitu dengan cara dari mana asal-muasal Rajo-Rajo dan Sultan ini melalui nasab yang kita ambil dari sumber lokal. Bangso-bangso Wompalembang atau gelaran Wompalembang itu ada empat. Yang pertama adalah Raden, Raden Muhammad, untuk Betinonyo itu Raden Ayu. Kemudian ada Kemas, untuk Betinonyo adalah Imas. Selanjutnya adalah Mas Agus, untuk Betinonyo adalah Mas Ayu. Dan terakhir Kiagus, yang untuk Betinonyo adalah Nyayu. Gelaran Palembang ini adalah gelaran Juryat, jadi diturunkan secara turun-tumurun. Dan gelaran Palembang ini bukan kasta, tapi sekali lagi adalah Juryat. Jadi gelaran Palembang itu tidak akan ditingkatan. Nah, untuk asal-muasal gelaran itu dewe, tiga gelaran yaitu Raden, Kemas, dan Mas Agus itu tegak lurus dengan Sultan Abdurrahman, pendiri Kesultanan Palembang. yang berbeda itu adalah Kiagus. Nah, Kiagus ini berasal dari Ki Bodrowongso bin Fatahilah. Jadi ada nasab yang berbeda. Perbedaan dari gelaran Kiagus, untuk Betinonyo ialah Nyayu, tercatat sebagai Juryat dari Kiagus Bodrowongso, bin Fatahilah Pangeran Jayakarta, yaitu pendiri Jakarta. Nasab dari Kiagus Bodrowongso ini atau namu aslinya Kiai Mas Abdul Aziz, merupakan Juryat yang nasabnya itu sampai ke Assyait Husein. Tapi walaupun beliau adalah syait, karena jasanya yang besar yang terhadap Kerajaan Palembang, akhirnya beliau dianggap sebagai bangsawan. Seluruh keturunan-keturunan dari Kiagus Bodrowongso ini diinjauh gelar Kiagus. sebenarnya sebesar apunian jasanya ini. Nah, jasanya ini terkait juga dengan gelaran-gelaran yang lain. Kita akan bahas di bagian akhir. Untuk gelaran Raden, Kemas, dan Mas Agus, ini Zuryatnya ini langsung ke Sultan Abdurrahman. Jadi, pendiri Kesultanan Palembang itu adalah gelarnya adalah Kemas, Kemas Hindi atau Susuhunan Abdurrahman Kalifatul Meminin Syedul Iman. Jadi, beliau itu bergelar Kemas. Kemudian, anaknya setelah berdiri Kesultanan Palembang, anaknya diinjauh gelar Raden. Nah, dan seterusnya jadi Raden. Yang kemudian ada lagi gelar Mas Agus, ialah dari para priai atau dari Kesultanan Palembang yang kemudian menikah dengan wong-wong yang tidak bergelar. Akhirnya diinjauh namo Mas Agus gelarnya itu. Ya, untuk betinonya Masayu. Secara garis besar, seluruh wong-wong Palembang yang punya gelar dan juga Sultan-Sultan selanjutnya itu adalah zuriat dari Sultan Abdurrahman atau kemas hindi. Nah, kemudian dari mana nasabnya kemas hindi ini tadi atau Sultan Abdurrahman? Terbang kumbang main di Taman Cinta Garis Sidoing Pasarean. Pangeran Sidoing Pasarean ini berkuasa pada tahun 1651 sampai 1652. Pada masa ini, ini masih dalam masa Kerajaan Pelembang. Pangeran Sidoing Pasarean ini dapat tahta itu bukan dari garis lurus dari raja sebelumnya yaitu Pangeran Sidoing Kenayan walaupun sebenarnya masih dalam ikatan keluarga. Hal ini disebabkan karena adanya huru-hara yang digawek oleh Jaladri yang kemudian membuat seluruh isi istana itu akhirnya terbunuh. Nah, kemudian istana ini berhasil dibebaskan oleh Kibodro Wongso. Nah, jasanya besar kan? Sebenarnya biso Kibodro Wongso ini untuk jadi raju tapi akhirnya diserahkan ke Sidoing Pasarean. Karena jasa beliau inilah akhirnya seluruh keturunannya itu diinjuk gelar Chiagos. Jadi, mengdayat waktu pemerintahan Pangeran Sidoing Kenayan dan Ratu Sinuhun memerintah beliau ketika memerintah itu belum memiliki keturunan pada waktu itu kan? Nah, sehingga akhirnya kita terkenal dengan peristiwa kita tahu dengan adanya peristiwa Puruhara di Keraton Kutogawang pada waktu itu ada pemberontakan dari salah seorang Panglima yaitu Jaladri yang menewaskan dan menggugurkan Ratu Sinuhun Panggil Sidoing Kenayan dan keluarga-keluarga pada waktu itu bahkan anak-anak yang masih kecil semuanya dihabisi pada waktu itu dan semuanya tewas setelah gugur di Keraton pada waktu itu. Jadi, istana itu dibantai? Dibantai kalau mengdayat. Nah, jadi mengdayat waktu itu kan seluruh istana itu dibantai jadi Keraton itu kosong. Yang masih ada itu ialah Panglima Ki Agus Abdurrahman Bodrawongso yang pada waktu itu beliau menjawab Panglima. Nah, militer lah Bang Day-Day pada waktu itu kan. Nah, itu leluhurnya Ki Agus kan? Kita tahu itu Jurai Ki Agus. Jadi, Panglima Abdurrahman mengambil apa? Mengambil alih pemerintahan sebentar beliau akhirnya dengan segala kelebihan beliau dengan segala kealiman beliau beliau menyerahkan kembali tampuk pemerintahan itu agar diisi oleh Zurian yang dari terahnya pangeran Sido Ingenayan dan Ratu Sinuhun. Akhirnya dirundingkan tadi Bang Day-Day karena beliau ini Nyai Geding Pembayun ini adalah anak putri tertua dari Siki Gede Ingen Suromudo nah, maka se-yogyanya yang menjadi raja itu beliau tapi karena beliau perempuan maka raja itu dialihkan ke saudara yang laki-laki seperti itu kan nah, maka ketika pangeran Sido Ingenayan itu wapad nah, maka yang berhak menerima itu dialihkan kepada anak dari beliau ini tadi iyalah pangeran Sido Ingen Pesaryan tadi walaupun apa namanya itu agak ini kan kalau misalnya Nyai Gede ini tadi Landang baik naik tahta iyo otomatis Sido Ingen Pesaryan Sido Ingen Pesaryan jadi itu cerita yang karena Ki Agus Badrawongso tadi tidak mau memerintah tadi diingat ke dulu anak siapa itu nah Ki Agus Abdurrahman tadi nah, jadi Ki Agus Abdurrahman Badrawongso atau panglima Abdurrahman Badrawongso itu iyalah anak Sunan Gunung Jati nah, tapi dalam literatur lain ada dua literatur teman dayat yang kulo tau kan pertama mengatakan beliau itu binnya itu bin maulana syarif dayatullah Sunan Gunung Jati 1 nah, tapi dalam literatur lain yang kami baca itu beliau itu bin Sunan Gunung Jati 2 atau maulana fatahila biasanya penakluk kota Jakarta nah, intinya duo ini adalah tokoh besar yang memang termasuk Eni Poligoro bin pangeran Adi Pati Sumedang bin pangeran Aryok Sumo Cirebon bin maulana Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri nah, jadi dari perkawinan beliau dengan pangeran Temunggung Macu Negoro ini memadukan antara duo duo trah baik itu trah Giri Kedaton maupun trah Demak Bintoro itu tadi Mang Dayat lahirlah dua orang tokoh besar Mang Dayat dalam sejarah itu dikatakan ada empat anaknya ini tapi ada duo tokoh besar yaitu pangeran Sidoing Pasarian nah, pangeran Sidoing Pasarian ini seorang rajo yang kelak akan punya anak ialah pangeran Sidoing Rejek yang wakamnya di Idralayo dan punya anak yang selanjutnya lagi proklamator Sultanan Pembang Darussalam yalah Sultan Sunan Abdurrahman Kalipatul Muminin Saidul Imam nah, itu dari jalur pangeran Sidoing Pasarian lalu dari adek pangeran Sidoing Pasarian kita tahu ada seorang wanita gagah perkasa seorang yang cerdas yang jenius yang mengkompilasi hukum Islam dan hukum adat di negeri Pembang Darussalam pada masa itu seorang tokoh kalau baso tesis aku teman dayat tokoh feminisme nah, salah sebut tokoh feminisme dari Pembang Darussalam karena beliau adalah di abad sekian sudah sudah mengangkat hak-hak derajat emansipasi wanita pada masa itu siapa lagi beliau kalau bukan sang kompilasi kitab undang-undang seimbur cahaya ialah Ratu Sinuhun yang bersuamikan pangeran Sidoing Kenayan yang notabene pangeran Sidoing Kenayan itu adalah misan dewe Ratu Sinuhun kalau baso keren sepupu jadi siapa pangeran Sidoing Kenayan itu misan sekaligus sepupu dari Ratu Sinuhun dan juga misan sekaligus ipar dari pangeran Sidoing Pasarian dan juga kalau dengan beliau ini tadi balik ke Nyai Gideng Bayun jadi keponaan sekaligus menantu jadi memang tradisi kita dululah galak saing menggaid antar keluarga itu kan galak apa samanya ya kulago-kulago tadi nyari babet-bibet-bobot tadi iyo ngembek ngembek saling ngembek cuma ada tau cekwan yang ngembek nah itu nah jadi dari pangeran Sidoing Pasarian itulah turun ke Sunan Abdul Rahman dan sampai hari ini menjadi sultan sampai di sultan-sultan iya disebut ibu yang jadi yang rahimnya itu mengeluarkan raja dan sultan-sultan dari Pelembang dari Pelembang nah cekwan artinya tadi ada yang menarik kalau lihat dari pangeran Manconegaro itu itu artinya nasabnya jelas kalau secara catatan ini terlepas dari kontroversi nasab yang hari ini besar kan hari ini di media ini itu jelas maka insyaallah kalau saya pribadi kita berhusnuzon dengan catatan yang ada catatan sejarah yang tarikh yang ada maka panggil temung Cinegoro itu insyaallah dari dari zuriat artinya nasabnya bersambung ke baginda Nabi Muhammad terima kasih